Mas, balik dulu! Sejak Sabtu 27 Juni lalu, pintu masuk menuju objek wisata Sembalun di Suwela, Kebun Raya Lemor, Sapit, dan Pusuk. Dijaga oleh tim gabungan dari Polres Lombok Timur, TNI, dan Satpol PP. Pada motor, balik dulu, balik! Penjagaan tersebut dilakukan guna menghalau gelombang masyarakat yang ingin berwisata ke Sembalun. Hal ini dilakukan karena merujuk pada kondisi Lombok Timur yang belum terbebas dari penyebaran COVID-19. Sejak mulai diberlakukannya pembukaan objek wisata oleh Dinas Pariwisata Lombok Timur beberapa waktu lalu, objek wisata Sembalun selalu ramai oleh para pengunjung. Seperti yang diungkapkan oleh Kabak Operasional Polres Lombok Timur, Kompol Eko Mulyadi, padatnya Sembalun berakibat pada mengularnya arus lalu lintas di wilayah tersebut. Tentu jika mengacu ke protokol kesehatan COVID-19, kondisi ini tidak bisa dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan penerapan jaga jarak. Diungkapkan untuk saat ini terutama di akhir pekan, sabtu, dan minggu, pengunjung Sembalun mulai dibatasi dengan dilakukannya penjagaan di pintu masuk Sembalun. Adapun mereka yang bisa masuk Sembalun di saat penjagaan dilakukan, hanya masyarakat setempat saja. Kita melakukan pembatasan warga masyarakat yang mau naik tersebut. Khususnya warga masyarakat menambahkan aktivitas untuk wisata, khususnya dari luar daerah. Kami beriurutaskan untuk warga masyarakat yang ada di sekolah. Jadi kita impo, kemarin minggu yang kemarin itu kita patut sampai mengular di jalur itu, otomatis yang terkait dengan COVID-19 kan kita dapatkan. Jaga jarak yang duga kita. Khususnya distensing kita. Oleh karena itu hari ini, kita lakukan untuk pembatasan ke atas. Kita impo kepada warga masyarakat, khususnya dari luar wilayah Lombong Timur, untuk kita. Adanya keputusan dari Satuan Gugus Tugas COVID-19 ini diharapkan mampu mengurangi kerumunan masa di Sembalun. Dengan demikian, potensi penyebaran COVID-19 di lokasi wisata mampu ditekan sebaik mungkin. Keputusan ini pun praktis membuat Sembalun relatif lengang, lantaran sebagian masyarakat yang ingin berwisata dan melakukan pendakian di objek wisata Sembalun, terpaksa disuruh berbalik arah. Tim Liputan, Selaparang TV, melaporkan.